oke oke lho lho nah suaranya diingat berarti ini oke oke selusinya enaknya berikutnya kamu mau dilahirkan argon mas argon oke halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ku semoga teman teman sehat dan tetap semangat untuk penonton videoku di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang trouble pada mobil Mazda lantis saya ini jadi trouble nya ini tidak bisa menggerakkan roda depan dan belakang jadi personal link nya bisa dimasukkan tapi tidak bisa bergerak posisi mesin nyala dan mau tidak mau ini harus di towing atau digeret ke bengkel terdekat jadi ini baru pengalaman saya pertama kali mengalami seperti ini kayak roda gear roda itu tidak mau berputar jadi ini saya bawa ke bengkel terdekat di daerah dan analisa dari bengkel tersebut koke dalam masda ini sudah posisi kondisi di las bekas bekas jadi mau gak mau harus diganti dan untuk pencarian partnya itu susah banget di Solo jadi harus beri online dulu close ini 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 selesai sudah tempat kas oke oke Oke, mas argonnya itu kan bubuk sedikit gede Ini sakit pak ini Sakit tapi ya orang lain jamin Nah dari ini kita tahu Kalau di las itu ada resiko Putus kembali Jadi harus dicarikan Sperpat pengganti Atau bekas copotan Dan di Mazda Lantis ini Cari Sperpat kokol Dalamnya itu agak susah ya Jadi untuk Dibadrek pun juga susah Karena jumlah gerigi itu Berbeda Dari Mazda Familia Lantis itu Sudah beda cuma geriginya Di koko kanan ini Jadi saya Baru pesankan di online Moga-moga Cepat sampai Dan segera dipasang Karena ini Sudah nginep di bengkel 2 hari Cuma Nunggu spare part Bekas ini Kiriman dari Bandung Nanti kita review Spare part Ini langsung 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 Ngecentok Ayo Ini kita sih Lumah ya Ini kan yang terpeseneleng Ngecentok Teromol Oke Yang belak-belak kan Cepat 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 joinnya Ngecentok Oke Ngecentok Yang ini Orang-orang gerak Mas Gerak Menang tak Gerak ini Dobrol ini Ngecentok